Intro Satresrim Polresta Malanggota merilis pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Nima Desutarini Dirilis aparat kepolisian karena kondisi pelaku masih belum stabil Polisi belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati Pelaku JM hadir dalam konferensi perserilis ungkap kasus didampingi oleh kuasa hukumnya Kondisinya lemah dan tidak berdaya sehingga sesekali tampak tergopoh Sepanjang rilis berlangsung, JM kakek berusia 61 tahun ini hanya bungkam sambil menutupi wajahnya Tidak banyak keterangan dari JM karena beberapa saat jatuh pingsan dan terpaksa harus menggunakan kursi roda untuk kembali dalam sel Kabit Humas Polresta Malanggota, Ibda Yudi menjelaskan Saat ini kondisi kesehatan pelaku buruk dan mengalami kaget Sehingga sulit untuk operatif saat akan dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa proses otopsi sudah selesai dilakukan dan kini menunggu hasil dari RSSA Jika sudah ada hasil baru, jenazah dikembalikan ke pihak keluarga korban Satresrim sudah memasangkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi Dan menetapkan JM sebagai tersangkah pembunuhan Jalan Serayu Terus untuk saat ini jenazah korban sudah selesai diotopsi namun hasilnya belum keluar Pihak keluarga sudah menunggui Mungkin nantinya akan dari PORES untuk menyerahkan jenazah tersebut kepada pihak keluarga Satresrim belum bisa melaksanakan karena yang bersangkutan masih sok Artinya kita memberikan waktu terhadap tersangka Terhadap untuk memberikan kesehatannya atau bisikisnya dulu Sementara itu dari pihak kuasa hukum pelaku Sementara itu dari pihak kuasa hukum pelaku Pelaku menyesal telah menghabisi korban yang merupakan istrinya dengan begitu kejam Kuasa hukum mengaku awal kejadian pelaku sempat terbelit dalam memberikan keterangan Namun saat ini sudah mulai berbicara jujur meski belum diperiksa lebih mendalam oleh kepolisian Akibat perbuatannya pelaku diganjar pasal pembunuhan berencana dengan hukuman sumur hidup atau mati Untuk sementara kondisi tersangka masih lemah Tapi kami tadi dari tim kuasa hukum juga sudah koordinasi dengan penyidik Untuk mengupayakan supaya ada kegiatan hari ini Dimana untuk ungkap kasutnya supaya lebih jelas Untuk kronologi semula awal saya ceritakan memang saya mendampingi dari awal untuk tersangka Dan tersangka memang sudah kooperaktif karena tersangka menyerahkan diri Menyerahkan diri kemudian diperiksa di ruang penyidikan Kami dampingi dan tersangka bicara semua kejadian Dan sesuai yang disampaikan dari pihak teman-teman di kepolisian Kalau tersangka awalnya dia bercerita memang secara tidak langsung Psikologisnya kurang baik karena tersangka juga secara membabi buta seperti itu Katanya kerasukan atau bagaimana Tapi pada dasarnya memang tersangka juga sudah sadar apa yang dia lakukan Simon Alpredo melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya